Ketegangan antar negara semakin menjadi-jadi, Korea Utara dan Korea Selatan saja yang hingga sekarang masih genjatan senjata, Amerika dan Cina yang makin memanas, hingga kondisi Indonesia dan negara tetangga yang rawan gesekan. Wajar jika kita makin sering dengar berita soal negara-negara yang terus memperkuat pasukan tentaranya. Gak cuma dari segi jumlah namun juga segi alutsista yang dimiliki oleh negaranya. Yah, ancaman perang bisa terjadi kapan saja. Keberadaan militer bagi sebuah negara adalah hal yang sangat penting. Ibaratnya seperti cakar pada harimau atau bisa pada ular yang pital bagi perlindungan. Lantaran value-nya yang sangat penting, maka seperti yang kita ketahui, negara-negara di dunia pun berlomba-lomba untuk memperkuat angkatan perangnya. Militer sangat penting eksistensinya, tapi ada beberapa negara di dunia justru tidak memiliki pasukan tempur atau militer. Sistem keamanan mereka terbatas pada polisi atau unit khusus. Berikut ini beberapa negara yang tidak memiliki pasukan militer di dunia. Namun sebelumnya, silakan like, share, dan subscribe bila video ini bermanfaat. 7. Liechtenstein Mereka tak punya tentara karena biayanya terlalu memberatkan anggaran negara. Negara kecil ini ada di antara Austria dan Swiss. Liechtenstein merupakan negara yang berbentuk kerajaan. Setelah perang pada tahun 1800-an dahulu, Liechtenstein mengalami kerugian yang sangat banyak akibat perang. Alhasil, negara ini menghapuskan militernya agar biayanya dapat digunakan untuk kepentingan lain. Bantuan pertahanan disediakan oleh Austria dan Swiss di bawah perjanjian tak resmi antara tiga negara tersebut. 6. Andorra Punya pasukan kecil yang bersifat sukarela. Ya, secara teknis sih, mereka tetap nggak punya tentara. Negara ini berada di antara Spanyol dan Perancis. Pernah nyatakan ingin berperang dengan Jerman dengan hanya 10 personel tentara. Namun oleh Jerman hal tersebut tidak digubris. Perkara keamanan, mereka menyerahkannya kepada pihak kepolisian dan perkara pertahanan negara. Andorra punya perjanjian militer dengan Spanyol dan Perancis. Sehingga, kedua negara tersebut akan siap melindungi Andorra kapanpun mereka diserang. Nah, yang unik, Andorra ternyata punya satu pasukan kecil yang sifatnya sukarela. Meski begitu, pasukan ini biasanya cuma digunakan untuk upacara negara saja. Nomor 5 Patikan Negara terkecil di dunia ini tak punya tentara dan cuma mengandalkan Jendarmeri Korps sebagai petugas keamanan. Patikan jelas tidak memiliki tentara sendiri. Alasannya, tak lain karena negara ini begitu sempit sehingga jumlah penduduknya pun sedikit. Meskipun demikian, sampai sekarang tak ada satupun negara yang berani mengganggunya. Karena patikan dijaga betul oleh Italia. Seandainya hal-hal buruk terjadi, maka si negeri pizza akan berjuang mati-matian. Patikan sendiri memang tidak memiliki tentara. Meskipun demikian, mereka memiliki semacam satuan khusus. Tapi, tugasnya hanya sebatas membantu keamanan saja. Nomor 4 Costa Rica Membubarkan pasukan tentaranya setelah Perang Saudara pada 1948. Polisilah yang membela saat ada konflik perbatasan dengan Nicaragua. Meskipun kerap terjadi konflik perbatasan, Costa Rica ternyata tidak memiliki tentara. Bahkan, Costa Rica bisa disebut sebagai salah satu negara terbesar yang tak memiliki angkatan bersenjata. Berawal dari Perang Saudara pada tahun 1948 yang memakan banyak korban serta biaya yang sangat besar. Pemerintah Costa Rica membubarkan pasukan tentaranya. Hingga saat ini, Costa Rica hanya dilingdungi oleh fuerza publica, semacam kesatuan kepolisian yang menjaga ketertiban dan melindungi perbatasan negara. Nomor 3 Haiti Kalau di Costa Rica masalahnya Perang Saudara, di Haiti ceritanya sedikit berbeda. Adalah kudeta militer yang menyebabkan pemerintahnya memutuskan untuk membubarkan pasukan militer tentara. Kalau satu dua kali sih mungkin masih bisa direformasi. Lebih dari selusin kudeta militer dan konflik internal memaksa pemerintah membubarkan militernya. Nomor 2 Terdapat sebuah perjanjian pertahanan dengan Amerika Serikat yang bersedia melindungi Islandia dari ancaman negara lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!